Intro Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di media sosial di kalam hati nih teman hati terkait dengan topik tosia kita pada pagi hari ini kita bacakan satu diantaranya Assalamualaikum Wr. Wb apa yang harus dilakukan calon pengantin jika hasil cek pemeriksaan kesehatan itu ternyata hasilnya kurang baik terutama berkaitan dengan reproduksi baiknya pernikahan tetap dilaksanakan atau dibatalkan terutama ini kan kalau namanya menikah ini kan menggabungkan dua keluarga begitu dok ini berat ini berat ini ya pertanyaannya tapi sekali lagi diperhatikan penyakitnya apa dulu penyakit reproduksi banyak fokus pada penyakitnya apa ya misalnya kalau hanya penyakitnya misalnya kista saja itu kan masih bisa diobati atau misalnya hanya penyakit endometriosis saja itu masih bisa itu istilahnya tumor tetapi apa ya dia itu ada dirahim harusnya dirahim tetapi dia taruh di tempat lain pindah ke tempat lain misalnya di saluran tuba dan dia ikut berkembang sehingga menimbulkan nyeri itu disebut dengan endometriosis gitu ya atau hanya infeksi biasa misalnya vaginitis jadi tergantung organ reproduksinya seperti apa atau pada laki-lakinya misalnya masih kategorinya misalnya masih asteno, terato, zoospermia itu kan masih bisa diobati artinya apa tuh dok? kelainan pada sperma spermanya kurang banyak atau jumlahnya terbatas atau geraknya gak optimal nah itu masih bisa diobati halal itu masih bisa diobati ya? masih bisa diobati kecuali misalnya dia tidak bisa diobati misalnya ternyata mohon maaf pasangan prianya testisnya gak ada misalnya kantung itunya gak ada nah itu gimana mau nyari kantung? kemana lagi? kalau sudah tidak ada testis berarti kan tidak ada sperma otomatis dia gak bisa mempunyai keturunan nah ini bagaimana ini? nah ini harus didiskusikan antar keluarga gak bisa kita memutuskan sepihak keluarga itu ikut berperan pasangannya pun juga ikut berperan musyawarah lah sebenarnya ya musyawarah itu untuk menyampai suatu kesepakatan jangan sampai di kemudian hari dia menyesal masalah ditunda dan tidak ditunda tergantung kesepakatan itu kalau kesepakatan yang udah kita tunda dulu diobati dulu silahkan sambil dievaluasi misalnya begitu atau tetap jalan misalnya pasangannya udah kebelet banget deh gak apa-apa deh nanti kita mengadop anaknya silahkan itu kan tergantung jadi tergantung kesepakatan kak Yasir termasuk kita juga harus menerangkan kepada keluarga ini penting nikah itu tidak hanya terbatas pada kedua pasangan mempelai saja tetapi penting juga melihat keluarganya karena kita menikah dengan keluarga juga gitu kan jangan sampai nanti pernikahan ini menyebabkan keluarga kita juga gak tahu ada permasalahan di pernikahan itu kadang-kadang sering nyala-nyala aja itu keluarga tanpa harus tahu duduk perkara makanya penting disampaikan juga kepada keluarga untuk permasalahan itu tapi intinya adalah harus cari kesepakatan bersama oke dan kejujuran antara pasangan itu juga penting ya jangan sampai pasangannya udah tahu bahwa dia memiliki kekurangan ini tapi tidak disampaikan di awal ya jadi betul gak sih saya kan belum nikah dok jadi nanya saya kadang-kadang memang kan ada ta'aruf terlebih dahulu ya itu harus menyampaikan sejujur-jujurnya gitu kan walinya pun juga sebaiknya menyampaikan tetapi kan sebenarnya pemeriksaan pernikahan itu kan juga untuk mengungkap permasalahan sebenarnya kan apakah pasangannya ada masalah atau tidak kalaupun misalnya dia bilang saya gak apa-apa tapi ternyata hasil pemeriksaannya ada apa-apa nah itu yang perlu didiskusikan maka itu pemeriksaan pernikahan ini menjadi hal yang cukup penting sebenarnya tujuannya bagus untuk supaya keluarganya itu ketika sudah menikah terjadi keharmonisan anaknya aman pasangannya juga sama-sama aman tujuannya baik sebenarnya nah ketika ada masalah baru didiskusikan berarti kondisi kesehatan kita itu bisa dijadikan sebagai salah satu syarat ketika ta'aruf begitu ya bisa itu kan bisa ditanya tuh misalnya saya tuh kayaknya punya ini ya nih apa tompel disini boleh dikasih tahu ta'aruf itu memang mengetahui semuanya harus tahu nih yang tersembunyi gitu kan oh saya ternyata ada bekas luka besar ya kasih tahu saja itu ta'aruf tuh seperti itu jadi keterbukaan jadi nanti untuk kaya sir ya harus ta'aruf dulu pastikan pasangannya dulu jadi jangan hanya murni cinta terus dilihat dulu pasangannya maka itu pentingnya pemeriksaan peranikah supaya tadi supaya semakin memantapkan bukan menjadi penghambat jangan anggap ini sebagai suatu hambatan tapi suatu yang memperkuat suatu yang untuk ada sesuatu diobati sejak dini gitu kan jadi ketika menikah pun udah tahu nih kita obat ini misalnya begitu jadi kalau tahu penyakit begitu terus kemudian oh saya tahu punya penyakit ini oh berarti nanti berhubungannya harus begini-begini-begini pengobatannya harus begini jadi ini jangan dijadikan sebagai penghambat untuk menikah tetapi sebagai sarana untuk bagaimana pernikahan itu berlangsung dengan baik itu tujuannya oke bisa dijadikan sebagai oh ini merupakan bagian dari cobaan yang bisa dihadapi bersama-sama betul terima kasih dokter Agus buat usianya yang begitu luar biasa pada pagi hari ini semoga tadi apa yang disampaikan bisa memberikan pencerahan bisa menambah wawasan dan keilmuan kita terkait dengan apa saja hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah